Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat ID card atau kartu nama hologram jadi hasilnya seperti ini warna pelangi ya backgroundnya warna pelangi pertama kita buat desain dulu kebetulan disini saya sudah mempunyai desain untuk ukuran kartu nama atau ID card itu biasanya 90 x 55 mm atau 9 x 5,5 cm kemudian untuk kertasnya ini ada kertas khusus ya dengan ukuran 195 x 300 mm atau kalau dalam sentimeternya itu adalah 19,5 x 30 jadi ini ada kertas khusus dengan ukuran 195 x 300 mm kemudian disini kita akan membuat garis tengah biasanya saya hanya membuat dua kotak demikian kita buat satu kemudian kita gandakan menjadi dua lalu kita tarik ke samping kemudian kita fullkan sampai ke bawah ini hanya buat panduan saja untuk membuat garis tengah lalu kita buat garis di bagian tengahnya demikian lalu sisanya kita buang nah ini sudah ada garis tengah kemudian kita print dan untuk proses pengepunan ini usahakan kita bitmap terlebih dahulu jadi kita bitmap convert to bitmap resolusi 300 dengan format RGB agar supaya nanti hasilnya sesuai dan juga tidak error kita print ukuran kertasnya kita buat sendiri sesuai dengan ukuran yang ada yaitu 195 x 300 milimeter lalu mungkin disini kita akan beri nama hologram simpan oke untuk jenis kertas disini kertas standar untuk kualitas tinggi kita bisa mengubah jenis kertas yang lain menurut selera kalian nanti atau menyesuaikan dengan warna yang sama nanti dengan tipe printer kadang tipe printernya juga beda lalu kita mirror jadi PS pengepunannya sama dengan pembuatan ID card pada umumnya kemudian kita print ini adalah bahannya ya bahan kertas yang pertama ini kertas hologram kalau di ID card itu ada kertas yang bagian tebal itu seperti yang warna putih kemudian untuk bagian belakang dan juga depan ini ada kertas mica ini ada tanda ini hanya tanda saya saja agar supaya nanti bisa diketahui mana yang bagian depan dan juga mana yang bagian belakang maksudnya bagian depan dan bagian belakang ini untuk plastik mica ini ada dua sisi ya ada sisi yang bisa di print dan juga ada sisi yang tidak bisa di print jadi ini khusus penggunaan printer inject dengan menggunakan tinta art paper jadi kalau printer laser ini tidak bisa dikarenakan ini berbentuk mica yang nantinya kalau kena panas bisa meleleh jadi ini khusus untuk printer inject tentu dengan menggunakan tinta art paper oke kita print dulu jadi sekali lagi di plastik mica ini ada dua sisi bagian yang bisa di print dan juga yang tidak bisa di print jadi nanti kalau teman-teman misalkan nge-print mica ini kemudian ketepatan pada bagian yang tidak bisa di print artinya nanti hasilnya meluber yang hal-hal nanti bisa dihilangkan dengan menggunakan air sedikit kemudian diusap dengan lap lalu kita print di bagian yang lain kemudian kita potong seperti biasa dalam pembuatan ID card di sini ada plastik ada lapisan plastiknya kita lepas terlebih dahulu lepasnya sedikit saja ini untuk mengantisipasi agar supaya penempelannya ini lurus ini karena beda prosesnya dengan ID card dimana kalau ID card itu untuk lapisan plastiknya kita bisa lepas secara keseluruhan tapi kalau yang ini sekali tempel harus lurus karena nanti akibatnya kalau misalkan miring kalau kita lepas lagi ini hasilnya akan kurang sempurna dan bisa-bisa tidak jadi atau lemnya bisa terkelupas kemudian kita laminasi dengan posisi laminasi dingin jadi kita tarik sedikit demi sedikit ya prosesnya sama dengan cara kita dalam melaminasi foto atau yang lainnya dengan menggunakan laminasi dingin yaitu kita kelupas sedikit kemudian kita luruskan lalu laminasi sambil menarik sedikit demi sedikit lapisan ini hingga semuanya terkelupas dengan sempurna lalu kita plong dengan menggunakan mesin plong ID card demikian dan inilah hasilnya jadi sangat mudah sekali cara pembuatan kartu nama atau ID card hologram dan bahan ini bukan hanya tertentu untuk pembuatan ID card saja kita bisa aplikasikan untuk pembuatan yang lain misalkan untuk trofi piala ataupun untuk sertifikat dan lain sebagainya jadi mengikuti dulu tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya saya memaaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati